Jadi untuk kaitannya dengan perkara yang sekarang di alami oleh suaminya memang sebenarnya tidak ada relevannya ya, tidak ada kaitannya. Memang ya kita gak tau bergantungnya itu, contohnya adanya hal seperti ini. Terima kasih. 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 cuman karya hasilnya dong pemukulan atau menggunakan benda gitu Bang ya kalau menggunakan benda kan seperti tidak sih ya mungkin cuma pemukulan atau fisik seperti biasa aja ya penegasan lagi cuma sekali dong atau beberapa kali gitu Nah untuk kejadiannya sekali atau beberapa kali kami juga belum dapat informasi yang secara aktual daripada mimpi cuma ini ini ya sekali lagi saya bilang ini salah satu materi untuk gugatan ini dalam persis percayaan jadi menurut nimpi emang aska orangnya temperamen ya ya hampir apa namanya temperamennya agak tinggi kadang-kadang ya mungkin tidak bisa mengontrol diri ya sebetulnya ya bahan seperti itulah yang mimpi bertahan sebuah adanya perubahan yang berdasarkan untuk mematangnya itu kan seorang istri atau seorang mimpi untuk bagaimana untuk mengangkat ini tapi dalam hal ini kontesnya sekali tidak ada relaksanya tidak ada perkara yang sedang di tapi temperamennya ini ibu itu udah dalam peningkahan udah yang berhasil berapa lama tapi kalau misalnya kejadian apakah secara fisik atau fisikis itu ya kayak kita bukan cuma nindi yang ini sempat-sempat kalau mungkin mas orang-orang tahu orang-orang tahu maka kabarnya nindi lagi diperiksa ya di iya terkait senjata api bukan narkot senjata api komunikasi senjata api oleh mas kala nindi tahu gak sih mas? ya gak suka senjata api kalau informasi itu sih saya belum komunikasi sama nindi ya apakah dia jelas mengetahui atau tidak tapi kita juga kan melihat dalam media aja kenapa-kenapa yang diberikan oleh naskah tapi nindi sendiri juga trauma gak sih? apa? nindi, trauma ya mungkin trauma pasti ya secara fisikologis sendiri ya trauma pasti bang perceraian ini udah dibicarakan dengan naskah sebelum ditangkap atau tidak kalau kami disini kan hanya dari perwakilan keinginan dari nindi untuk melajukan tidak terpercaya ya kalau kami sebagai kuasa hukum kan sebelumnya sudah menimbang bahwa sebelum seseorang itu melajukan dengan perceraian dan pasti kan sudah mempunyai langkah-langkah baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pribadi kalau misalnya sudah ada langkah-langkah yang dilalui tetapi tidak ada keputusan yang positif ini terjadi lama tidak terjadi gitu ya 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 ya